Hai guys, welcome back again with me di channel Fadila Experience Nah guys, hari ini aku ingin berbagi pengalaman pribadi tentang pencapaian terbesar aku di tahun ini Sebenarnya apa sih pencapaian terbesar? Karena sampai saat ini, di akhir tahun kayaknya hidup kita terasa biasa-biasa aja ya kan? Tapi kalau difikir-fikir, tiap tahun itu sebenarnya kita ada pencapaian sendiri loh guys Tentunya pencapaian itu mungkin berbeda bagi setiap orang Misalnya, ada orang yang pengalaman atau pencapaian terbesarnya adalah bisa beli handphone baru, mobil baru, rumah baru Atau mungkin yang kayak bagi orang perokok, keinginannya di tahun berikut atau di tahun ini bisa berhenti merokok Dan itu adalah suatu pencapaian Nah, atau apalah itu? Yang penting semua adalah pencapaian setiap orang ya guys Pokoknya, nggak ada habisnya kalau kita bicara tentang pengalaman atau pencapaian Inilah hidup kita, jadi yang nentuin kita sendiri apa yang terbaik untuk kita, oke? So, tanpa banyak basa-basi lagi, di akhir tahun ini Fadila bakal berbagi pada teman-teman semua Apa saja yang sudah aku dapatkan di tahun ini Jadi, disclaimer ya, ini video dibuat tidak bermasuk untuk ria Jadi, sekali lagi ini hanya berbagi experience pribadi yang dialami Fadila di tahun 2021 ini Oke, lanjut Nah, ini dia pengalaman atau pencapaian versi Fadila experience di tahun 2021 Asik, jadi ini sudah tertata rapi ya guys Ini aku mulai dari bulan Desember Jadi, di bulan Desember aku mulai di tanggal 28 Desember 2020 Jadi, di tanggal 28 Desember 2020 itu Fadila itu buka koin bersama Om Aik untuk beli bahan studio Jadi, di sini ada cerita sedikit guys Kan, aku sama Om Aik ini kan sama-sama content creator Cela Jadi, di posisi kita itu belum ada studio sebenarnya Ini hanya kamarnya Om Aik Jadi, masih apa adanya Terang-terang kan punya tabungan koin Jadi, di koin ini sebenarnya kita tabung dari 2 tahun sebelum Ini cuma sisa beli Ini beli itu di Indomaret Terus, sisanya kita tabung Dan, sampelah pada tahap sekarang ini Jadi, itu koin sangat berguna dong buat kita berdua Jadi, itu kalau tidak salah ada kasih pica Itu kisaran 700an lebih, hampir 800 lah Dan, uang itu yang orang bikin studio Jadi, bikin studio itu kita tidak sewa orang-orang Karena Om Aik mumpung jurusannya arsitek Dan, serba tau lah dia guys Dia itu smart people Jadi, kita orang cuma beli bahan aja Jadi, bahan sini kita orang beli Mulai dari yang kecil sampai yang besar Ada beli skrup, cat, kuas, multiplex Atau apa itu Pokoknya, semuanya Sampai sofa, itu dibikin sendiri loh Sama Om Aik Jadi, dia itu serba bisa guys Dan, keesokan harinya di tanggal 29 Desember 2020 Jadi, kita orang bikin studio Masih sementara bikin studio ini Kita orang bawa PC ke tempat servis Karena, itu berhubung dengan PC-nya Om Aik itu rusak guys Jadi, PC kita bawa Jadi, kamar kosong Kita bikin studio Terus, sekalian juga Kita memperbaiki UPS-nya Om Aik Jadi, Aik sudah punya UPS Cuma sudah rusak Dan, karena mau hemat keuangan lagi Kita tidak beli UPS baru dong Kita cuma coba ganti baterai aja Dan, memang syukur Itu cuma bermasalah di baterai Dan, lebih hemat lagi dong Ya kan Nah, keesokan harinya lagi Di tanggal 30 Desember 2020 Kita kedatangan koleksi baru Jadi, koleksi baru ini Yaitu laptop baru Yeay Jadi, itu kita beli merek Lenovo Atlon Gold V14 RAM 4GB Sebenarnya, ini tidak juga yang dibilang spesifikasi di atas kali Yang penting, kegunaannya Kebutuhan kita itu bisa terpenuhi disitu Karena, kita beli laptop ini untuk meminimalisir listrik Jadi, sehemat itu kita berdua guys Sampai listrik itu diperhitungkan Maksudnya, bukan juga diperhitungan Tapi, harus begitu lah ya guys Biar kita tahu pengeluaran kita secara rinci Ini, laptop ini sebenarnya bukan kita beli langsung di toko Gorontalo ya Jadi, kita pesan di Shopee dong Dan, karena untuk menghemat dana lagi Kita pesan lewat Argo Dan, itu ya Allah, batungku satu minggu Jadi, wow Dalam tiga hari ini, luar biasa yang turang dapai ya Nah, kita masuk ke pengalaman di Januari 2021 Hmm, ini adalah pelepasan tahun ya Jadi, tentunya ini sangat bahagia dong Karena, ini awal tahun Jadi, karena Corona kan Biasanya itu, aku dan Om Ayi Kalau pelepasan akhir tahun kita Habis dari tempat kerja, kita jalan-jalan sedikit Lihat keramaian Tapi, ini berbeda Ya, pas pulang kerja jam 5 sore Kita pulang langsung ke rumah Dan, aku sama Om Ayi bercerita Kalau ya, sebentar malam Bagaimana kalau toorang cuma di rumah Jo Jadi, cuma di rumah bakar-bakar ikan Jadi, di sini toorang bakarkan ayam Daging ayam Ini di sini kalau udah bilang Hanya toorang dua Yang itu, DP ikan kan kecil-kecil Sampai itu, jatuh di barah Sampai tak lem-lem Karena toorang minta bakar ikan, ayam Sampai toorang ikan Bisa bilang itu daging, ikan, ayam sama Jadi, kalau menurutmu suka DP selengkapnya bisa langsung nonton Tapi vlog itu bakar-bakar itu Yang memasuki 2021 Yang DP penonton itu ada 500 ribu orang Nah, toorang masuk lagi di Experience Padilla Masih di bulan Januari Ini ada ganti ulang velik standar motor Scoopy Dari ring 12 ke 14 Karena, tapi pengalaman itu, tapi itu motor sering kandas Jadi, ini toorang bikin video Ada Om Aik dan Om Antret Jadi, di vlog sini Itu menjelaskan semua perjalanan kita Untuk mengganti ring 12 ke ring 14 Ke alam Miss Universe Dan yang ketiga di bulan Januari ini Padilla pulang kampung Jadi, Padilla ini kan sebenarnya cuma anak rantawan Anak rantawan yang ada di Gorontalo Yang so, 8 tahun Jadi, pas Januari ini kita pulang kampung dulu Formulia orang tua Tapi, kampung Oke, kita lanjut Jadi, sekarang kita ke Experience Padilla Di bulan Februari 2021 Dan juga ini Pergi ke acara pernikahan Salah satu teman Pokoknya, teman kecil Namanya Titin Kita di sana bareng squad juga Habis ke acara itu kita ke pantai Jadi, asik bersama Nyai Andini Jadi, Nyai Andini ini sebenarnya Itu dia orang yang paling elegan di kampung Jadi, dia adalah seorang Katanya dia adalah Princess Andini Bahkan, DP mobil itu DP auto itu tertulis Princess Andini dong Pokoknya, tidak ada yang bisa mengalahkan pad dia Dan itu dia sudah beberapa kali Ada masuk pakai tape konten Pokoknya, kalau mau menonton itu DP video asik sekali Jadi, kita di Februari itu Masih, Nyai Andini Tapi, tamang-tamang itu Nah, sekarang kita lanjut Di bulan Maret 2021 Jadi, ini rinci sekali, Kang Jadi, di bulan Maret 2021 Aku dan Om Aik Mencoba mie gaga Dan juga mie sayang Eh, mie samyang Mie gaga ini Mie samyang ini Terang beli di Indomaret Karena berhubung Fadila itu Suka sekali makan pedas Dan Om Aik itu Orangnya penasaran-penasaran Dan dia Pengen coba mie gaga Dan itu DP Terang pereaksi Ada coba itu mie gaga Ada yang mie samyang itu Ada di vlog ini Dan kedua Di bulan Maret 2021 Itu Fadila Dapat kesempatan Bikin konten game Dan juga pertama kali Main game PC ini Bersama Om Aik Jadi, sebenarnya Om Aik ini Memang kita punya partner Jadi, semua yang dia kasih belajar Pak kita itu Mulai dari hal kecil Sampai hal besar Itu semua Dia cek Dengan katanya dia Dia ada Youtube DP nama Aik Tamboto Jadi, ngomong langsung cari Pak kita pere channel Ada tak hubung di situ Aik Tamboto Dia itu kita pere partner Tapi dia so Memang so Fix Youtuber Jadi, DP subscriber So banyak sekali Pokoknya dia itu Kita pere cuaner Kita pere Engineer Ah, next Kita lanjut di Experience Juni 2021 Panjangnya Jadi, jangan Jangan bosan-bosan Ini mau nonton Karena ini sebenarnya Experience Fadila Kalau ngoni lagi suka Mau tambah experience Boleh bikin video begini Ini anggaplah Atau orang P Kenang-kenangan Atau orang P Samua Pokoknya Kalau terang melihat ke belakang Maksudnya terang Kayak rasa bersyukur Oh, ternyata So banyak yang kita ada dapat Di bulan kemarin Kita ada alami Pokoknya begitu lah Jadi, disini Pertama Di bulan Juni itu Fadila pulang kampung lagi Oh, ternyata kita pulang kampung terus ya Jadi, Fadila pulang kampung lagi Terus melihat Lihat proses syuting Jala ikan Di channel Gito Vlog Jadi, ini channel Gito Vlog Aduh, so basar sekali Padahal dia ada bikin Channel Youtube itu Sama-sama dengan Fadila Experience Tapi, Fadila Experience Sampai sekarang Kasih yang Aduh, masih tertinggal jauh sekali Ona Gito Vlog itu memang So, luar biasa sih dia Hari-hari dia Upload sama dengan Om Aik Cuman beda Beda jalan Dorong dua Jadi, kalau Gito Vlog ini Dia Jala-jala ikan Kalau orang bilang Pokoknya menjaring ikan Jadi, Gito Vlog ini Gito ini sebenarnya Sepupu-sepupuan Sama Fadila ya Karena Dorong jarang bertemu Karena jarak Pas Fadila pulang Di bulan Juni itu Fadila langsung Collab sama Gito Vlog Wow Jadi, dorong collab Disitu Mau menjala ikan Jadi, ikuti Proses syuting Biasanya dari Gito Vlog Cuman, DPVU Kasih yang Ya, kembali lagi VU, Fadila Tidak banyak Seperti Gito Vlog itu ya Jadi, jangan lupa nonton Ya Biar tahu Keseruan di kampung Pak Fadila itu Bagaimana DPV Pemandangan Yang sangat indah Pokoknya Dan hari kedua Masih di bulan Juni 2021 Fadila bersama keluarga Pergi ke Wahana Tota Buan Blessing Bersama keluarga Jadi, ini wahana Terbaru Sebenarnya Ini pas Lebaran ketupat Kalau tidak salah Jadi, sebenarnya Dorong itu Mau pergi ke Pantai Bungin Yang ada di Lolak Cuman, karena itu Soful Deng Sudah terlalu banyak orang Jadi, dorong Arakah kota membagu Jadi, kok kota membagu Torang Coba ini Itu tabuan Blessing Karena torang Buk-buk-buk Anak-anak Torang pilih Di sini DP Karena ada wahana Kayak kolam-kolam Tanpa-tanpa bermain Anak-anak Babah gitu Deng Asiknya Bersama satu keluarga Itu Torang naik Oto Pick up Aduh Aduh Kalau zaman sekarang Paling cewek So geng Sisto Naik pick up Karena asik Bersama keluarga Naik pick up Nggak ada malu-malu Biasa aja Yang penting keseruannya Karena itu jarang terjadi Juga ya guys Next Ini pengalaman ketiga Di Juni 2021 Ini Ceritanya ini Fadilla Sobali di Gorontalo Jadi Torang bikin vlog lagi Ini pengalaman Masak-masak Slice beef Di rumah Om Aik Ini makanan Disponsori oleh Adiknya Om Aik Guys Jadi Adiknya Om Aik Ini baik sekali Memang Super duper Sih DP Jadi dia ini Ownernya MS Glow Beauty Gorontalo Jadi langsung kepo aja Guys Ada Scarlet Whitening Sama MS Glow Beauty Gorontalo So pasti DP orang cantik Ramah Baik hati Samua Ini selalu Kalau soal makanan Dia selalu Bayar akan makan Pak Fadilla Denk Om Aik Di rumah Jadi terima kasih Mama Sheila Denk Papa Sheila Oke Jadi sekarang Kita lanjut Di Juli 2021 Ini hanya Satu Konten Dabaking Tapi kalau pengalaman Sebenarnya banyak sih Cuman yang kayak Berarti Di Juli 2021 Cuman satu Melihat proses Pembersihan AC Yang sudah 3 tahun Tidak dicuci Ya siapa PAC Kang Kita PAC Jadi itu Momen Sebenarnya Nyenang membuat Konten Ini ada Video Full lagi Disini Jadi ini Sebenarnya kita Nyenang membuat Konten Cuman karena Ya kayak Ish Momen ini Selama kita Beli AC Tidak pernah Kasih bersih Sampai tahu Ada ular Di dalam Jadi mau Stand by Video Jadi kita Video dong Dan DP view Itu Lumayan Padahal Mau pikir Itu baru Bangun Tidur Itu Om So Datang Saya bersih AC Tapi Malah Video yang Asal-asal Begitu Kita Kita mau Cerita Tentang Kita Tepetamang Vira Ini Vira Ini Dia Menurut Kita Tepetamang Yang Baik Dia Itu Punya Segalanya Pintar Berbisnis Samua Jadi Dia Ini Sebenarnya Gak Bisnis Mas Ya Kasih Yang Beda Yang Biasanya Kita Cuma Bisnis Yang Paling Kacang Kerepek Dia Punya Somas Jadi Beda Level Sekali Dengan Kita Jadi Vira Ini Banyak Yang Boleh Mau Ambe Padi Dp Cara Tabung Dp Cara Atur Doi Samua Jadi Disini Di Agustus 2021 Kita Baking Pengalaman Yang Vira Jadi Mumpung Tung Dua Vira Pada Saat Itu Masih Satu Kos Tapi Beda Kamar Jadi Tung Dua Bikin Momen Baking Ikan Asin Jadi Ikan Asin Ini Kalau Disini Bilang Ikang Garang Jadi Kita Masak Vira Di Kos Pak Fadila Oke Next Bosan Mbak Dengar Atau Bagaimana Jangan Pernah Bosan Dikasih Karena Fadila Sebenarnya Disini Ada Berusaha Juga Supaya Nggak Grogi Untuk Menceritakan Kita P Experience Alah Bule Eh Sebenarnya Alah Bule Bagi Menceritakan Kita Pengalaman Selama Kurun Waktu Satu Tahun Supaya Kan Terang Kasih Space Supaya Satu Tahun Kita Ada Apa Ini Jadi Pokoknya Begitu Pokoknya Teman-teman Kalau Menurut Teman-teman Ini Video Bagus Ya Minta Tolong Nonton Sampai Full Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Pokoknya Comment Terserah Apa yang Dirasah Comment Terserah Kayak Misalnya Teman-teman P Pengalaman Barangkali Teman-teman Nyenang Mau bikin Video Begini Boleh Comment Kita P P Fadila P Konten Ini Kalau Teman-teman P Semua Boleh Cerita Disini Next Masih Di tahun 2021 Di bulan September Jadi Ini Lumayan Ada Tiga Jadi Pertama Disini Pengalaman Stutter Motor Tidak Berfungsi Jadi Ini Adalah Kita Bikin Konten Di Vlog Itu Jadi Ini Kasian Motor Cuman Satu Jaga Pake Pikarja Jaga Pake Piba Jalan Kong DP Stutter Ini Stutter Tangan Sudah Berfungsi Kong Posisi Fadila Ninta Standar 2 Motor Ini Scoopy Karena Agak Berat Si Bagaimana Jadi Disini Torang Coba Sebenarnya Torang Ini Ada Fadila Sama Om Aik Jadi Om Aik Ini Tau Smart Tipel Dia Buka Shopee Pesan Alat Jadi Alat Ini Yang Kita Review Yang Dp View Kasih Yang Nggak Naik Padahal Soka Luar Modal Jadi Torang Coba Ini Pake Alat Itu Yang Ada Video Ternyata Alhamdulillah Itu Berfungsi Jadi Lumayan Hemat Hemat Budget Nggak Perlu K Dealer Lagi Mau Bikin Ini Itu Dari Tadi Dapat Cerita Hemat Dari Awal Video Sampai Sekarang Kita Masuk Yang Kedua Ini Perjalanan Bersama Kru Kapal Tedu Ke Acara Pernikahan Bro Kiki Jadi Ini Ada Dp Moment Lagi Kita Abadikan Moment Di Vlog Ini Bersama Teman 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 Ini Torang Ke Kota Marisa Kota Di Kabupaten Marisa Jadi Bro Kiki Ini Dia Orang Disini Di Kota Gorontalo Itu Torang Petaman Staff Yang Super Cool Super Cepat Jaga Manganto Kalau Jaga Panongki Sebenarnya Dia Sokarja Di Marisa Jadi Dia Sok Dapak Dp Jodo Disana Dan Dek Sok Weng Disana Jadi Torang Bersama Kru Kapal Tedu Pergi Beramai Untuk Meramaikan Atau Menghadiri Acara Pernikahan Bro Kiki Oke Next Kita lanjut Yang ketiga Masih Dengan Kru Kapal Tedu Lagi Guys Ini Kita Ngumpul Bareng Kru Kapal Tedu Yang Lama Tidak Ngumpul Terlebih Ini Farid Deng Aryo Jadi Dorang Dua Ini Paling Kabal Sekali Kalau Mau Panggil Banongki Jadi Kita Bikin Moment Karena Dorang Pas Dabikin Moment Ini Nah Jadi Kayak Oh Dulu Terang Jaga Bagkumpul Sama-sama Apalagi Pas Bagkumpul Itu Momen Farid Ulang Tahun Deng Disitu Terang Bakasih Ucapkan Selamat Ulang Tahun Pek Kacau Sekali Cuman Kayak Mukasih Ucapkan Selamat Tahun Pak Farid Tapi Boko Kutola Fadila Saja Yang Punya Channel Moba Tutup Video Maso Malu Malu Karena Fadila Di Oktober 2021 Jadi Disini Ada Pengalaman Yang Menyenangkan Dijemput Nyai Andini Mau Lihat Lihat Wisata Hugh Paus Dp Isi cerita Lengkap Ada Di Vlog Ini Yang Pasti Asik Sekali Rata-rata Dorang Pek Komentar Di Video Di Vlog Pah Fadila Itu Rata-rata Heboh Semua Aduh Dp Orang Itu Baiki Sekali Jadi Di Oktober 2021 Ini Memang Pengalaman Menyenangkan Jadi Kita Bahas Lagi Karena Terorang Di Hugh Paus Itu Bulan Oktober Jadi Di Hugh Paus Ini Terkenal Sekali Dp Hugh Paus Yang Ada Di Gorontalo Ada Di Desa Botubarani Jadi Fadila Lengkap Baru Pertama Kali Dekas Itu Bersama Nyai Ini Banyak Dp Keseruan Karena Memang Dari Awal Video Menurut Fadila Sampai Akhir Itu Memang Jadi Disini Biasa Terorang Pangeh Rente Padi Yang Itu Dia Ada Bahasa Inggris Tapi Kayak Tak Salah Jadi Ngakak Lucu Pokoknya Begitulah Apalagi Ini Perhitungan Terorang Memang Keserita Colo Pas Cerita Di Bulan Terang Kayu Paus Terang Suruh Bayar Semua Abis Oke Lanjut Lagi Wah Semua Abis Jadi Sekarang Terang Masuk Di November 2021 Experience Dari Fadila Jadi Ini Ada Dua Kalau Mau Dibahas Momen Fadila Atau Momen Ini Terus Pencapaian Di Channel Fadila Jadi Ada Dua Ini Kita Dapat Dua Konten Di Bulan November Ini Yang Pertama Bikin Konten Barang Bocil Sila Mau Cerita Sedikit Sila Ini Anaknya Mama Bunga Dan Papa Agung Jadi Anaknya Ini Pintar Cerewe Apa Kayak Lucu Ngengenin Nggak Bisa Diungkapkan Dengan Kata Kata Pokoknya Sila Itu Biasa Deng Turang Dari Masih Dia Kecil Jadi Kayak Suta Biasa Deng Fadila Deng Om Aik Jadi Ini Kita Bikin Bikin Konten Lagi Dia Biar Kalau Siapa Tau Sila So Basar Sila Bisa Lihat Oh Lalu Tentu Fadila Tanya Tanya Sila Begitu Itu Semua Moment Jadi Termasuk Pencapaian Dari Fadila Deng Om Aik Juga Itu Nah Lanjut Kita lanjut Yang kedua Masih Di Experience November 2021 Guys Jadi Kita Disini Makan 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 Terus Makan Makan Bersama Kru Toko Jadi Di Danau Perintis Jadi Kru Toko Ini Fadila Lingkup Kerja Jadi Teman 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 Kerja Sih Begitu Ah Deng Aduh Ya Allah Fadila Mau cerita Pas Pas Terang Makan Makan Ini Kan Sebenarnya Terang Kayak Yang Biasa Baku Bawa Itu Ada Fadila Ada Bilal Bilal Si Budok Itu Yang Dari Bitung Dan Si Pipi Cabi Dan Si Amel Pipi Cabi Terang Biasa Terang Empat Yang Baku Bawa Sekali Cuma Pas DP Momen Disitu Yang Dapalian Bahagia Sekali Deng Bilal Ada Makan Ini Makan Itu Padahal Kasihan DP Di Balik Layar Itu Dapak Pikir Amel Dama Raju Akang Pak Eike Jadi Amel Itu Tipikal Yang Memang Cewek Sekali Hati Cewek Sekali Jadi Kayak Ya Maunya Tidak Jelas Apa yang Dama Raju Akang Sampai Dian Dek Jadi Pegi Pokoknya Begitu Jadi Untuk Video Di Danau Perintis Ini Nonton Dp Selengkapnya Keseruan Kami Nah Desember Ala Alay Di Bulan Desember 2021 Kayak Miss Universe Disini Lumayan Lumayan Fadila So Lumayan Jaga Bikin Konten Banyak Disini Karena Ada Mubah Puska Siang Jam Tayang Samua Jadi Biar Dah Kerja Pokoknya Pokoknya Upload Harus Ranjit Upload Tapi Memang Ya Begitu Kalau Mau Serius Toh Teng Mau Tau Tau Teman Teng Suka Banyak Suka Fadila Experience Fadila Moment Fadila Cerita Punya Tentang Fadila Walaupun Sebenarnya Fadila Ini Bukan Sapa 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 Sip Bukan Cuma Orang Jauh Jadi Sebenarnya Ya Begitu Kayak Buka Sapa Sapa Tapi Berusaha Mau Bikin Setiap Moment Itu Berharga Jadi Kita Abadikan Semua Di Channel YouTube Fadila Experience Nah Next Torang Langsung Masuk Pada Pembahasan Di Bulan Desember Pertama Cerita Persiapan Jadi Pertama Conten Pertama Ini Cerita Persiapan Full Ke Pantai Bersama Keluarga Sataruno Yang Sebenarnya Torang Liburan Itu Cuma Abis Akang 500 Ribu Aja Jadi Ini Paket Bukan Cuma Yang Menyangkut Keluarga Lebih Dari Dua Orang Yang Pasti Jadi Sataruno Keluarganya Mamanya Aik Begitu Jadi Torang Liburan Bersama Torang Pek Keseruan Bersama Mamak Mamak Gaul Disini Torang Ada Liburan Berapa Orang Tapi Cuma Habis 500 Ribuan Disini Torang Ada Baking Liburan Ini Pas Masa Cuti Fadilah Jadi Torang Ambil Libur Disana Jadi Bagaimana Torang Pek Liburan Torang Bikin Moment Berharga Bersama Keluarga Deng Itu Budget Cuma Sadiki Maksudnya Bukan Juga Membilang Sadiki Bagaimana Tapi Lumayan Sadikit 500 Ribu Torang Hitung Deng Sewa Tempat Makanan Makanan Itu Bahkan Sampai Torang Pulang Itu Tidak Habis Masih Layang Masih Dapat Kasih Pak Om Pokoknya Sebanyak Moment Tapi Torang Ini Istilah Liburan Paket Hemat 500 Ribu Sebanyak Banyak Orang Dan Itu Torang Ke Pantai Pantai Botu Tonuo Jadi Pantai Botu Tonuo Itu Memang Tampak Liburan Keluarga Jadi Cuma Habis 500 Ribu Oke Next Kita Masuk Ke Experience Di Desember Yang Kedua Karena Akhir Tahun Kerja Sering Lembur Aku Mencoba Main Game Kepiting Jadi Maksudnya Begini Karena Akhir Tahun Istilahnya Marketing Jadi Agak Sibuk Penjualan Report Jadi Karena Sering Lembur Jadi Sunda Dapak Sempat Bikin Konten Di Luar Begitu Jadi Tidak Ada Waktu Lagi Nah Karena Supaya Mau Masih Upload Terus Ya Tidak Main Game Yang Ada Di PC Jadi Tidak Main Game Gratis Game Game Kepiting King Of Craps Jadi Bisa Tamang Tamang Li Jodhp Full Fadila Sebenarnya Bukan Fadila Ini bukan Gamer Juga Tapi Suka Main Tapi Tidak Terlalu Jago Jadi Bukan Gamer Itu Hanya Mencoba Nah Next Smash Legend Jadi Smash Legend Ini Pertama Kali Fadila Main Di Keyboard Jadi Fadila Itu Tidak Tidak Terlalu Nyamain Main Di Keyboard Karena Biasa Cuman Main Di Stick Tapi Ini Kayak Om Aik Bilang Harus Kasih Biasa Biar Kalau Next Tidak Bikin Konten Bagini Begitu So Tau Jadi Ulang Lagi Om Aik Ini Memang Fadila Penyemangat Semua Yang Jaga Badorong Dari Fadila Dari Belakang Begitu Jadi Kita Coba Sampai Tiga Kali Itu Video Tidak Lama Sih Itu Ada Bikin Konten Lagi Jadi Tidak Lama Tapi Yang K3 Itu Emang So Lumayan Tau Dan Pake Keyboard Untuk Bermain Terus Selanjut Yang Keempat Ini Main Game Lagi Jadi Main Game Kedua Kan Jadi Kenapa Fadila Bilang Kedua Karena Sebelumnya Fadila So Pernah Bikin Konten Kanoli Ini Kanoli Yang Pertama Lagi Bersama Om Aik Juga Terang Kolab Terus Kalo 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 Lumayan Lama Nah Next Ini Jena Apa Sama Kayak Nyedak Jaga Kompak Kayak Selalu Pasti Boko Ambil Mulu Ih Bukan Begini Bagaimana Ngana Begini Ngana Begitu Pasti Terang Dua Itu Banyak Kayak Pasti Banyak Itu Yang Mau Cerita Kayak Ih Bukan Bagini Boko Sama Sama Mau Kalah Dan Sama Dengan Tom Jerry Jadi Boko Banta Jadi Pas Torang Main Klas Royal Ini Ada Bikin Konten Juga Kan Ini Torang Dua Sebisa Mungkin Untuk Mengingat Mengingat Memori Kembali Jadi Kerana Klas Royal Ini So Game Lama Ini Torang Main Lalu Pokoknya Aku Nggak Salah 2016 2016 An Begitu Torang Main Sama 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 Masih Top Top Itu Jadi Ini Game Dari Super Sale Juga Jadi Torang Coba Kayak Aduh Ayuk Bapak Fadilla Game Apalagi Yang Torang Membuat Ini Dan Biar Seru Begitu Jadi Bagaimana Kalau Torang Coba Ulang Game Lama Klas Royal Nah Disini Torang Sampai Ada Terjadilah Konten Klas Royal Ini Oke Guys Itu dia Pengalaman Dan Pencapaian Fadilla Di Tahun 2021 Pokoknya Semoga Di Tahun 2022 Di Tahun Berikut Banyak Hal Baik Yang Mendekati Kita Mendekati Teman Teman Semua Pokoknya Doa Doa Yang Baik Di Tahun 2022 Ini Guys Jika Teman Teman Semua Punya Pengalaman Pencapaian Yang Ingin Dibagi Tulis Saja Komentar Kalian Di Bawah Sini Oke Sampai Disini Dulu Video Fadilla Experience Kali Ini Jangan Bosan Bosan Nonton Enjoy Your Life Stay Safe And Happy New Year Fadilla Disini Signing Out Om Aik Di Bawah Situ Signing Out See you In The Next Video Bye Bye